Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antipi untuk episode yang akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini semakin seru menegangkan serta bikin baper dibuatnya Dimana disini Tuan Muda Abimana mengajak David untuk ketemuan di sebuah kape Rupanya disini Tuan Muda Abimana ingin mencurahkan isi hatinya kepada David Yang dimana saat ini Tuan Muda Abimana tengah galau Ia pun menceritakan kepada David kalau saat ini Alia sudah kembali Padahal Tuan Muda Abimana saat ini sudah menikah dengan Kenanti Hal inilah yang membuat Tuan Muda Abimana merasa sangat bimbang Namun sepertinya David pun menasehati Tuan Muda Abimana Ia mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau Tuan Muda Abimana ini harus bisa move on dari Alia Meski Alia sudah kembali Karena tentu saja David ini akan membela Kenanti Ia sebenarnya mencintai Kenanti tapi Ia rela untuk melepaskan Kenanti ini Karena ia tahu kalau Kenanti sebenarnya adalah istrinya Tuan Muda Abimana Tuan Muda Abimana pun menceritakan kepada David Kalau tiba-tiba saja Alia ini menelpon dirinya dan menangis Ia mengatakan kalau saat ini Alia sudah kembali dan merindukan Tuan Muda Abimana Dan di scene berikutnya Tuan Muda Abimana yang pulang ke rumah ini mendapatkan kejutan romantis dari si Kenanti Kenanti pun menutup mata Tuan Muda Abimana dan mengajak Abimana ini ke taman rumah mereka Dan disana ternyata telah terhidang makanan yang sangat mewah Kenanti ini mengajak Tuan Muda Abimana ini untuk melaksanakan dinner romantis Namun Tuan Muda Abimana ini rupanya ingin mengganti pakaiannya Sehingga Tuan Muda Abimana pun meminta izin kepada Kenanti untuk pergi ke dalam mengganti pakaiannya Rupanya si Alia atau si Amanda ini mengintip dari kejauhan Amanda mengira kalau dinner romantis Tuan Muda Abimana ini akan gagal ya guys Tentunya Alia atau Amanda ini sangat senang melihat ketika Tuan Muda Abimana meninggalkan Kenanti sendirian di meja makan yang Kenanti siapkan di taman Dan David juga terlihat mengintai Tuan Muda Abimana ini dan Kenanti dari kejauhan Namun ternyata dugaan Kenanti ini salah ya guys Tuan Muda Abimana ini kembali lagi dengan pakaian rumahnya atau meja biasa Dan terlihat kalau Tuan Muda Abimana melaksanakan makan malam romantis bersama Kenanti Tuan Muda Abimana pun ingin menyuapi Kenanti Namun Kenanti bersamanya menolak suapan dari Tuan Muda Abimana Lalu Tuan Muda Abimana ini mengatakan kepada Kenanti Kalau dari tadi dirinya saja yang makan dan Kenanti ini tidak makan Ia takut kalau makanan yang dihidangkan oleh Kenanti ini nanti ada racunnya guys Bu ada-ada aja nih Tuan Muda Abimana masak makanan yang disiapkan oleh istri sendiri ada racunnya Terlihatlah mereka berdua saat ini sangatlah mesra makan malam romantis antara mereka berdua Ternyata nasehat dari David ini melekat pada Tuan Muda Abimana Meski Alia telah kembali namun saat ini cinta Tuan Muda Abimana sudah melekat kepada Kenanti Karena sejak kecil rupanya Tuan Muda Abimana ini telah mencintai Kenanti Dan setelah mengetahui kalau Kenanti itu adalah teman kecilnya Tentu saja cinta Tuan Muda Abimana ini semakin dalam kepada Kenanti Tentunya disini Amanda akan menangis bombay ya guys Melihat kemesraan Tuan Muda Abimana dan Kenanti ini Dan lagi-lagi niat jahatnya Amanda ini gagal Meski saat ini Amanda sudah dibantu oleh Anita kakak kandungnya Tuan Muda Abimana Untuk memisahkan Kenanti dan Tuan Muda Abimana Tapi lagi-lagi mereka berdua ini gagal untuk melaksanakan siasat jahat mereka berdua Karena kenyataannya Tuan Muda Abimana dan Kenanti ini semakin mesra Di saat mereka melaksanakan dinner bersama ini terlihatlah kemesraan antara Tuan Muda Abimana dan Kenanti Yang dimana Kenanti ini terlihat tertawa bahagia saat mereka berdua melaksanakan dinner bersama Begitu juga dengan Tuan Muda Abimana Dia sangat menikmati dinner romantis yang disiapkan oleh istri tercintanya ini Tuan Muda Abimana tidak menyangka kalau Kenanti ini sangatlah romantis dan sayang kepada dirinya Tentunya Tuan Muda Abimana dan Kenanti ini akan semakin manja-manja ya guys Dan akan semakin love-lovelah di antara mereka berdua ini Sedangkan David disini selalu mendukung Tuan Muda Abimana dan Kenanti Ia tidak ingin kalau Kenanti ini bersedih nantinya Tentunya segala usaha yang akan memisahkan antara Tuan Muda Abimana dan Kenanti ini akan David lindungi Meski David merasakan agak sakit melihat orang yang ia cintai saat ini sudah bersama dengan orang lain Yang memang David ini mencintai Kenanti di saat Tuan Muda Abimana dulu Menyakiti Kenanti pada awal pernikahan Tuan Muda Abimana dan Kenanti Kenanti dan David ini membuat hubungan mereka pun semakin akrab Yang akhirnya membuat David jatuh cinta kepada Kenanti Dan Kenanti pun mengetahui hal itu yang hampir saja memisahkan hubungan pertemanan mereka berdua ini David saat itu ingin mengundurkan diri dari perusahaannya Tuan Muda Abimana Karena terlalu merasa bersalah kepada Kenanti Namun untunglah pertengkaran antara David dan Kenanti ini akhirnya dapat meredah juga Nah guys Mimin kira sampai disini dulu apabila ada kekurangan dan kesalahan kata Mimin mohon maaf Untuk kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi